Program Anudisi Pajak telah berakhir tanggal 31 Maret kemarin. Program ini berhasil menambah penerimaan pajak hingga 11 triliun rupiah. Direktur Potensi Kepatuan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak, Yon Arsal, mengatakan hingga 31 Maret 2017, realisasi penerimaan pajak hingga tanggal 31 Maret 2017 mencapai 222 triliun rupiah. Angka ini lebih tinggi 16,98% dari target dalam APBN. Bahkan di hari terakhir tanggal 31 Maret pajak yang masuk adalah lebih dari 10 triliun rupiah. Penerimaan pajak periode 1 dari bulan Januari hingga Maret tumbuh sekitar 18% dibanding periode yang sama pada tahun lalu yang tercatat sebesar 188 triliun rupiah. Penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai impor pada 31 Maret kemarin juga tumbuh positif. Padahal sehari sebelumnya dua jenis pajak tersebut tercatat turun dibanding periode yang sama tahun lalu. Dan berikut kami tampilkan realisasi dana dan deklarasi harta berdasar data dashboard amnesti pajak hingga berakhirnya program amnesti pajak pada Jumat 31 Maret 2017. Untuk data realisasi teks amnesti ini komposisi realisasi berdasarkan surat setoran pajak untuk pembayaran tebusan pembayaran tunggakan. Ini mencapai 18,6 triliun rupiah. Sementara untuk pembayaran bukber hanya 1,75 triliun rupiah. Dan yang paling besar ini pembayaran tebusan yang mencapai 114 triliun rupiah. Untuk pembayaran tunggakan tadi harusnya 18,6 triliun rupiah. Kita lihat untuk data selanjutnya realisasi teks amnesti hingga hari terakhir penutupan 31 Maret yang lalu untuk komposisi harta berdasarkan surat pernyataan harta. Yang paling besar adalah deklarasi dalam negeri mencapai hampir 3,7 triliun rupiah. Sementara untuk deklarasi luar negeri ini 1.031 triliun rupiah. Sementara untuk repatriasi mencapai 147 triliun rupiah. Kita lihat hingga penutupan untuk komposisi harta dari realisasi teks amnesti berdasarkan uang tebusan, berdasarkan surat pernyataan harta. Untuk OP non-UMKM ini mencapai 91,1 triliun rupiah. Sementara untuk badan non-UMKM ini mencapai 14,6 triliun rupiah. OP UMKM ini mencapai 7,73 triliun rupiah. Sementara yang paling kecil yaitu badan UMKM mencapai 656 miliar rupiah.